Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala Muhammad wa alimahamad Pada episode sebelumnya kita membahas tentang pentingnya Kita menjaga kesucian hati kita Tempat kerinduan dan cinta kita kepada Allah SWT Meluap-luap Agar jangan sampai hati kita terkotori Cinta yang meluap-luap itu terpasung Sehingga kita justru pergi ke arah lain Yang tidak akan pernah memberikan kepada kita kebahagiaan Karena satu-satunya kebahagiaan adalah Memuasi luapan rindu kita kepada Allah SWT Dan berjalan ke arahnya Pada kesempatan ini saya akan bacakan Satu dua cuplikan puisi Rumi Yang masih merupakan kelanjutan dari Pembahasan kita dalam acara Tadarus Rumi Puisi pendek ini saya ambil dari buku Belajar hidup dari Rumi Halaman 72 Begini bunyi puisinya Wahai sobat Yang kau lihat pada diriku Hanyalah cangkang Selebihnya milik cinta Kali ini Rumi menggunakan tamsil Apa namanya Mutiara itu Mutiara itu kan Berada di dalam cangkang Mutiara itu ada di dalamnya cangkang Cangkang ini berada di luar Dan mutiara Berada di dalam cangkang itu Dengan sangat menarik Dengan tamsil cangkang dan mutiara itu Rumi mengatakan ya seolah bicara Kepada sesamanya Wahai sobat Yang kau lihat pada diriku Hanyalah cangkang Yang tampak Kasat mata Itu adalah fisik kita Dan jangan pernah Mengacaukan Fisik kita Dengan keberadaan hakiki kita Dengan keberadaan sejati kita Meskipun Fisik kita ini Membantu Mendukung kita Di dalam Mencapai Apa yang harusnya kita capai Dalam kehidupan dunia Yang di dalamnya kita ditempatkan Oleh Allah SWT ini Tapi Yang akan membawa kita Kepada tujuan Penciptaan itu Bukanlah fisik kita Dia mendukung Tapi kita hanya bisa mencapai Tujuan penciptaan itu Dengan sesuatu yang berada Di dalam fisik kita Yang tidak kasat mata Nah fisik yang bisa dilihat Yang kasat mata itu Adalah hanya cangkang Mutiaranya ada di dalam Mutiaranya apa? Rumi mengatakan Selebihnya cuma milik cinta Di luar fisik kita Manusia itu sesungguhnya Semuanya adalah cinta Artinya apa? Bahwa kita tahu bahwa Hakikat cinta itu Berada di dalam hati Seolah-olah dengan Dengan ini Rumi ingin mengatakan Fisik itu cuma cangkang Selebihnya cuma Hati Dan di dalam hati itulah Terletak cinta Tentu saja Sebagai orang Yang waras Kalau dia menemukan Apa namanya itu? Tempat mutiara itu Ya Tentunya Dia akan Membuka cangkang Dan mengambil mutiara Hanya orang-orang Yang tidak waras saja Yang kemudian Mengambil cangkangnya Dan membuang mutiaranya Nah sayangnya Hal yang sebetulnya Sangat jelas itu Bagi banyak orang Menjadi tidak jelas Banyak orang Khususnya di zaman kita Sekarang ini Lebih mementingkan Cangkang ketimbang mutiara Banyak orang Di zaman kita Sekarang ini Kalau menemukan Mutiara Dia buang mutiaranya Dan dia Simpan Cangkangnya Maka Dengan cara Seperti itu Barang berharga Yang sesungguhnya Paling dia butuhkan Di dalam Mendapatkan Kebahagiaan hidupnya Tidak dia Peroleh Dia campakkan Sementara yang dia Simpan adalah Sesuatu Yang sama sekali Tidak Merupakan Barang berharga Dan tidak Menjanjikan Apa-apa Dalam hal Upayanya Untuk Mendapatkan Kebahagiaan hidup Karena kebahagiaan hidup itu Adalah Kebersatuan Dengan Allah S.W.T Dan kebersatuan Dengan Allah S.W.T Hanya bisa dicapai Jika kita Mengurusi hati kita Tempat Allah S.W.T Bertajali Di dalam Keberadaan kita Nah Sebagai Pelengkap Saya akan bacakan Satu Puisi rumi lagi Yang mungkin Tidak membutuhkan Banyak syarah Karena sudah Saya singgung Di dalam Beberapa Syarah Terhadap Cuplikan Puisi rumi Yang lain Puisi ini Berbunyi Pencinta Menyawang Arus sungai Rindu Jadi air Terjun Tuk Runtuh Bersimpuh Hingga Titik Paling rendah Bersujud Sepenuh Menarik Setelah Menggunakan Berbagai macam Tamsil Tamsil Cermin Terakhir Tamsil Tentang Tentang Cangkang Kali ini Rumi Menggunakan Tamsil Tentang Arus sungai Dan air terjun Luar biasa Menarik Sungai itu Kan tidak pernah Ada ujungnya Dia bersambung Airnya Mengalir Terus Tidak pernah Berhenti Dan Ini Bagi Rumi Menggambarkan Tentang Allah Subhanahu wa ta'ala Yang Tidak pernah Tidak Aktif Kula Yaumin Hua Fisha'an Bisa juga Menggambarkan Rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala Yang Terus Mengalir Kalaupun Bahkan Terhadap Orang Kafir Orang Jahat Kalaupun Mereka Tidak Mendapatkan Rahmahnya Mereka Mendapatkan Rahimnya Mereka Mendapatkan Rahmannya Nah Seorang Manusia Itu Selalu Rindu Jadi Air terjun Karena Apa Ingin Dia Merendah Untuk Menyatu Kembali Dengan Sungai Nah Karena Itu Sangat Menarik Tamsil Ini Karena Supaya Seorang Manusia Bisa Menyatu Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Dia harus Merendahkan Dirinya Dia harus Khusuk Dan Kutuk Dia harus Merendahkan Dirinya Hanya Dengan Menaklukkan Egonya Yang membuat Dia Berdiri Petentang Petentang Dan Kemudian Dengan Tunduknya Ego Tubuhnya Dipaksa Untuk Bersetud Dan Merendah Hanya Dengan Cara Itu Dia Bisa Menyatu Dengan Allah Subhanahu Wata'ala Maka Kata Rumi Pencinta Menyawang Arus Sungai Rindu Jadi Air Terjun Untuk Runtuh Bersimpuh Bersujud Hingga Titik Paling Rendah Bersujud Sepenuh Baiklah Saya kira Cukup Untuk Episode Kita Yang Sekarang Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh